Intro Selamat siang sebelum Jumat Para sahabat Youtube Saat ini saya berdiri di atas Jembatan Muaro Paryaman Dan dapat melihat view Terlihat gunung masih bisa dengan jelas kita saksikan Dan itu sebagai pertanda keadaan cuaca cerah Mungkin tidak terlalu maksimal Namun cahaya matahari cukup terang Kali ini saya ingin mengekspos Tentang Paryaman terkini Di kawasan Muaro Paryaman Kita mencoba berjalan Memperhatikan situasi Menjelang solat Jumat Tanggal 23 Oktober 2020 Di bagian sana ada anak-anak lagi sedang mandi-mandi Dan kita Ingin melihat situasi Bagaimana Kapal-kapal Nelayan Yang ada di Kawasan Muaro Dulunya kawasan ini merupakan Kawasan tempat pelelang ikan Tapi kemudian bangunannya sudah Ditiadakan karena Pelelang ikan sudah dipindahkan Ke daerah Karanaur Paryaman Terlihat Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Kapal tonda Berada di dalam Kawasan Muaro Paryaman saat ini Dan mereka Kapal ini Tampaknya lagi Dalam Muaro Tidak pergi melaut Mungkin Situasi cuaca Pada saat ini Tidak memungkinkan Atau bisa jadi Mereka-mereka ini Baru pulang dari melaut Kapal tonda ini Daerah tangkapnya Sampai mencapai Daerah Di belakang Pulau Mentawai Oke sahabat youtube Inilah situasi Kawasan Muaro Pada hari biasa Pada petang hari Banyak masyarakat Kota Yang bersantai Ke kawasan ini Dan juga Masyarakat Sekitar Kota Paryaman Dan inilah Saya menghadap Ke arah utara Dan inilah Situasinya Jalan Dan view Yang ada Di Atas jembatan Muaro Paryaman Pada saat terkini Menjelang Sholat Jumat Tanggal 23 Oktober 2020 Sahabat youtube Sahabat youtube Pada sore hari Jika cuaca bagus Kawasan ini Cukup banyak Didatangi Oleh Oleh Warga kota Dan juga Yang berada Di sekitar Kota Paryaman Oke sahabat youtube Kita coba Lihat Situasi Berapa jumlah Dari kapal-kapal ikan Kapal tonda Yang saat ini Berada Di dalam Kawasan Muaro Paryaman Karena Beberapa Waktu terakhir Keadaan Cuaca Yang ekstrim Sehingga Sil tangkap Nelayan Untuk memenuhi Pasar kebutuhan Ikan segar Berkurang Dan hampir Agak sulit Tapi Mudah-mudahan Setelah Situasi Cuaca Kian membaik Kapal-kapal tonda Yang Berlabuh Di kawasan Muaro Paryaman Ini Bisa Kembali Beroperasi Sebagaimana Biasanya Oke Kita lanjut Kita coba Mereview Di bagian bawah Jembatan Muaro Ini Tetap Menonton Video ini Dari awal Sampai akhir Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Kita Sampai Di kawasan Jembatan Yang mendekati Pintu keluar Dari Sungai Yang Berada Di kawasan Muaro Paryaman Inilah Viewnya Dan Biasanya Pada Hari Libur Para Wisatawan Yang datang Keparyaman Dari sini Naik Kapal Motornya Untuk Menuju Berwisata Kepulauan So Duo Tampak Tampak Ada Tiga Kapal Yang Biasanya Melayani Wisatawan Kepulauan Suduo Terparkir Karena Situasi Yang Tidak Menguntungkan Karena Pada Beberapa Waktu Terakhir ini Situasi Pandemi Membuat Turunnya Jumlah Persata Dan Kunjungan Yang datang Ke Paryaman Tapi Mudah-mudahan Setelah Berkurangnya Masa Pandemi Dengan Adanya Kesetiaan Dan Kedisiplinan Kita Untuk Melakukan Menjaga Protokoler Kesehatan Mudah-mudahan Segera Berakhir Masa Pandemi Dalam Mengantisipasi COVID-19 Di daerah Kita Oke Inilah View Yang dapat Kita Saksikan Apabila Berdiri Di atas Jembatan Kawasan Muaro Paryaman Ini Menghadap Ke arah Utara Jika Sore Hari Pastilah Para Para Wisatawan Yang Berdiri Di atas Jembatan Ini Dapat Menyaksikan View Yang Sangat Indah Karena Pertama Lokasinya Cukup Ketinggian Dan Juga Pemandangan Luas Terbentang Dan Itu Di Kejauhan Dapat Kita Saksikan Adalah Pulau Anso Sayang Kita Tidak Bisa Menzoom Dengan Sempurna Oke Kita Mau Lihat Selain Dari Kejauhan Yang Tadi Saya Berdiri Di atas Jembatan Yang Di bagian Sana Jembatan Muaro Itu Di bawahnya Berlabuh Kapal-kapal Tonda Kapal-kapal Ikan Yang Daerah Tangkapnya Jauh Ketengah Laut Terutama Di Kawasan Kepulauan Mentawai Dan Bahkan Sampai Ke Daerah Kawasan Laut Lepas Jadi Hasil Setangkap Mereka Biasanya Membawa Ikan-ikan Besar Tongkol Tuna Sisi Dan Ikan-ikan Yang Memang Dibutuhkan Oleh Pasar Ikan Segar Kita Oke Kita Mendekati Ke arah Jembatan Dimana Saya Pertama Mengekspos Tadi Kita Kesana Melihat Berapa Jumlah Kapal Tonda Yang Masih Bertahan Di Pariaman Saat Ini Yang Berlabuh Di Kawasan Muara Pariaman Ini Ini Namanya Saya Sudah Kembali Ke Tempat Jembatan Pertama Kali Saya Berdiri Tadi Mengekspos Kawasan Muaro Dan Saya Ingin Melihatkan Bahwa Ada Sekitar Sembilan Kapal Tonda Saat Ini Terparkir Di Dalam Kawasan Muaro Inilah Sebahagian Dari Kapal Kapal Yang Memasuk Ikan-Ikan Segar Yang Datang Di Pariaman Jadi Mereka Sampai Satu Pekan Atau Lebih Berada Di Laut Dalam Untuk Mendapatkan Ikan-Ikan Besar Inilah Walaupun Kawasan Muaro Sudah dijadikan Kawasan Pariwisata Tetapi Tetap Dijadikan Oleh Para Nelayan Kita Terutama Kapal-kapal Tonda Untuk Sandar Saat Ini Keadaan Air Muaro Tampaknya Tidak Cernih Agak Kekusaman Tapi Alhamdulillah Tidak ada Sampah-sampah Yang terlihat Dihanyutkan Dan Ini Memang Perlu Kesadaran Penuh Dari Masyarakat Kita Agar Tidak Membuang Sampah Kedalam Sungai Karena Ini Juga Tidak Hanya Merusak Pemandangan Tapi Juga Merusak Alam Dan Kesehatan Manusia Oke Sahabat Youtube Sampai Disini Video Saya Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Sebagai Sokongan Untuk Menghadirkan Video-video Terbaru Dari Channel Saya Ini Adalah Oke Salam Dari Bar Yaman Tidak Sampai 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 Terima kasih.